Ketika waktu mendatangkan cinta Aku putuskan memilih dirimu Setitik rasa itu menetes dan semakin parah Bisa ku rasa getar jantungmu Mencintaiku apalagi aku Jadikanlah diriku pilihan terakhir hatimu Butterfly, fly away so high As high as hopes I pray To come and reach for you Rescuing your soul The precious mist that comes to me and you Anak-anak kita sama-sama jadi mangsa cinta Manalah tahu dengan cara ini mereka boleh hidup bahagia semula Kau ini kan daripada dulu sampai sekarang perangai itu sama saja Suka sangatlah menjodohkan orang Aku ingat lagi dulu kau bukan main nak matchkan aku dengan si Sulaiman itu Dah sekarang ini anak-anak kita pula jadi mangsa Kita buat untuk kebaikan bukannya keburukan Lagi satu Bazli kata dia tak nak tunang tahu dia nak nikah terus Kenapa cepat sangat? Kan mereka baru sangat kenal Nanti nampak sangat kita pula yang duduk memaksa-maksa Aku tengok si Tira dah selesa dengan Bazli Alah aku kenalah anak aku Kalau Bazli tak suka Tira dia takkan suruh aku datang merisik Tira Kau ini betulkah? Kau ingat apa? Hal kahwin bukan main-main Bazli itu Dia tak nak apa yang berlaku di antara dia dengan Nadira itu berulang lagi Jadi kalau bolehlah dia nak cepat-cepat dah kahwin Hei Kau okey tak? Hei Hei Ada masalah Hei Ibu Perjumpaan Hei Kau Perjumpaan Perjumpaan Marian Perjumpaan Hei, atas arahan aku tak dibenarkan pergi bekerja sehinggalah kawan aku itu betul-betul sihat dan ceria semula. Kau ada pergi mana-mana lagi? Aku nak pinjam kereta kau boleh? Kau nak pinjam kereta aku? Kau nak pergi mana? Kau nak pergi kacang buat hal. Kau nak pinjam kereta kau nak bawa pusing-pusing KL, ambil angin. Kau tahu? Tak boleh? Bolehlah. Kau tahu? Kau tak boleh? Bawah. Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu. Kau tahu? selamat menikmati 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 ketika selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Encik Bazli saya perlu tahu ke mana awak nak bawa saya soalan saya masih belum berjawab saya boleh mengawal awak tahu cuba saya mencolik saya eh macam mana awak nak tahu saya mencolik awak kalau awak dengar rela hati yang masuk kereta saya tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya nak awak pilih mana satu yang awak suka tapi tapi kenapa? orang perempuan memang suka tanya soalan yang dia dah tahu jawapan je kan? sekarang ni saya berada dalam realiti kan mimpi? sakitlah awak rasa awak tengah mimpi ke? kerana dia ke tempat kau atau noktye tak kita bukan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Tafsiran awak itu salah? Saya tak kata saya betul Mungkin juga saya yang salah Saya cuma bertanya dan jawapannya ada pada awak Tira Saya tak pernah pandang awak sebagai satu pentian pun Dan untuk pengetahuan awak, saya tak perlukan mana-mana perempuan sebagai pentian untuk saya bertedur Saya cuma perlukan cinta seorang perempuan, itu saja Saya peliklah, awak tak ada ramai kawan Tutup bahasa awak indah Mana-mana perempuan kalau denglah boleh cari tahu Saya tak pernah beli hati orang dengan kata-kata saya Tira Dalam keadaan sekarang ini Saya rasa awak lagi perlukan saya berbanding dia Saya yakin Saya boleh jaga dan bahagiakan awak macam mana awak bahagiakan saya Assalamualaikum 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 Aunty Waalaikumsalam Ammar Mama buatlah apa yang patut Tadi Mama ada sembang dengan Mama Tira pasal ini Mama ada juga cakap yang Mama nak bincang pasal Bazli dengan Tira Eloklah itu Dah sampai masa pun Bazli teruskan hidup Bukan menunggu buah tak jatuh Nanti apa-apa hal Mama bagitahu Bas Kenapa ini Mama tengok keputusan Bazli ini macam tak ikhlas saja Apa pula tak ikhlas Ikhlas Bazli masih sayangkan Nadira ke? Apa ini Ma? Tak ada kaitan dengan dia lah Okey lah Ketika waktu Mendatangkan cinta Aku putuskan Memilih dirimu Setitik rasa itu Menitis dan semakin Parah Bisa ku rasa Getar jantungmu Mencintaiku Apalagi aku Jadikanlah diriku Pilihan terakhir hatimu Pilihan terakhir hatimu Saya dah bercakap dengan Datuk Vincent Hong Dia kata kalau Cik Bazli berminat Harga boleh runding kemudian Tapi rasanya dia nak Deal sendiri dengan Cik Bazli Saya rasa okey rumah itu Tapi takpelah petang ini Saya tengok lagi sekali Cik Bazli nak saya ikut Tak apa-apa Ini apa Keluarkan panggil Harry masuk Boleh Okey Cik Bazli Eleh Nak suruh Konon Kita orang semua dah tahulah Okey Ya Allah Tahu apa Ini bukan gosip Ini kenyataan dari bos Sendiri Ini aku sajalah Atau awak memang tak nak jemput Kita orang Kan Yalah Siapalah kita ni Orang dah nak kahwin dengan bos Katakan Apa kelas Kuli-kuli macam kita ni nak datang Buat semak majlis je Saya jemput semua datang Tira Petang ni kita pergi tengok rumah baru kita ya So sweet Lalu pula Buat kerja Dira Dira Kucing kereta aku mana aku nak pergi kerja ni Bye Bye Spin Beauty Lalu pula Berita Kucing kereta Kucing kereta Sampai jumpa. 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 tadaa oh ya Allah apa aku buat ini ah 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 lah ah 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 Ketika kau kembali ke panggungan kini Ketika kau kembali ke panggungan kini Helo? Ya, Encik Zahir Haa, kau! Eh, mana kau menghilang? Kunasang atau umat mak kau? Aku tengah jiwa kacau, Zahir Pernahkah jiwa kau ni tenang? Memanjang je jiwa kacau? Apalah kau ni, Mak Eh, kau kira beruntunglah dapat partner macam aku ni Mempunyai hati yang baik dan mulia Kalaulah staf aku yang lain buat perangai macam kau ni Dah lama aku tendang keluar dari ofis ni tahu Dira dah minta putus dengan aku Haa, apa-apa pula? Salah aku, Zahir Adi aku yang aku nak kena relax sekejap Kau pun tahu perangai aku kan? Kalau aku tengah kusut aku tak boleh nak buat kerja Kau tahu tak? Aku nak sangat kan? Ambil kepala kau, hantuklah kepala Nadira tu Tak ingin tu lah aku nak tengoklah kepala siapa yang boleh tahan Zahir Haa, dua tiga hari lagi aku balik Dekat side aku ni semua dah settle lah Nanti aku upgrade kau lah Nih, Zahir Kalau kau tak ada masalah kau tolonglah Call Yuzra, tanya-tanyakan khabar Nadira Nanti kau bolehlah update pada aku, kan? Tak cukup lagi jadi partner kau di ofis ni Aku kena jadi spy kau pula Eh, banyak cantikkah? Sekali-sekala, Zahir Haa? Terima kasih, Bo Kalau ada apa-apa nanti kau update aku tau Okey Kau Amin Haa Cik Tira Dah masuk waktu makan? Nanti perut tu kosong tak elok untuk otak kau yang banyak fikir tu Haa, tak ada kena mengenalah perut kosong dengan otak saya yang berfikir ni Kata je lah, kau yang lapar kan? Sangat-sangat lapar Saya tahu perempuan memang suka diet Tapi tak salahkan kalau hitungan saya? Hmm Biar ayah makan Awak tak makan pun tak apa Eh, daripada saya tengok awak makan Lebih baik ayah makan Tak ada maknalah ayah nak diet Memanglah sekarang ni agak panas sikit Yang seorang tu merajuk, yang seorang lagi letur lari Tapi, awak percayalah Mereka ni mesti akan baik balik punya Maksudlah orang cinta kalau tak gaduh tak tren lah Tu saya tahu tapi saya risaulah sikit sebab Sebab Najirah tu kan, kalau dia makan hati tahu kulit sakit pula Dia tu kan lemah Cantu pun sakit kan? Haa Selagi mereka tu tak kahwin Macam ni lah Lepas satu, satu lagi masalah muncul Yang letih nak menghadap dia hari-hari Tahu siapa? Kita ni Saya pun dah sakit jiwa dah tengok Najirah tau Otak saya ni dah tempu Dah puaskah saya pujuk dia Ya Allah Awak tahu tak? Cerita diorang ni kan? Konflik diorang ni macam Eh, macam ceritanya Ustaz Haa Biar betul Masih kan? Kan? Haa Memang betul pun Alhamdulillah Akhirnya dia berganti Masih Masih Maafkan saya Masih Saya tu sepatutnya buat macam tu Mama Mama bagi masa sikit kat Bas boleh tak? Masa untuk apa? Untuk Nadira? Eh Bas, Mama dah cakap banyak kali kan Mama tak boleh terima dia lagi Faham tak? Lihat ke mata saya dan beritahu saya bahawa kamu tak cintai saya Dan saya akan pergi Saya tak cintai kamu lagi Sampai jumpa Sepasih As high as hopes I pray To come reach for you Rescue'n Your Soul The Preciousness Stopود si Me and You Terima kasih telah menonton!